Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku SD Negeri Peleburan 01 Kota Semarang Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai matematika yaitu pada bab lingkaran Nah pada bab ini kita akan fokus mengenai keliling lingkaran Jadi pada materi kedua bab lingkaran ini kita akan belajar mengenai keliling lingkaran Pertama-tama mari kita amati gambar pertama ini Di sini ada sebuah lingkaran dengan keterangan Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka pada kertas karton dengan jari-jari 7 cm Perhatikan gambar di sini Jadi Benny menggambar sebuah lingkaran dengan jangka Diameter itu titik tengah sampai ke garis ini Ini namanya diameter Nah pada lingkaran ini ada dua diameter Dari titik ke kiri sama titik ke kanan Masing-masing adalah 7 cm Kemudian Benny mengukur keliling lingkaran Hasilnya yang namanya keliling itu berarti semuanya ini Yang nanti kita bisa arsir di bagian sini Hasilnya 44 cm Nah kemudian Benny membandingkan antara panjang keliling dengan panjang diameter Kemudian K itu adalah simbol panjang keliling lingkaran Dan D di kecil ya adalah panjang diameter lingkaran Jadi diameternya yang kecil ini Nah perbandingan keliling dengan diameter yaitu K besar per D sama dengan 44 Per 14 sama dengan 22 per 7 44 ini dari mana? 44 ini dari sini loh Nah keliling Keliling lingkaran 44 Kemudian 14 ini didapat dari mana? D itu apa tadi? D adalah panjang diameter lingkaran Dari kiri 7 cm Ke kanan juga 7 cm Berarti kalau semua berarti kan menjadi 14 Gitu ya Jadi 44 ini bisa dibagi Ya masing-masing 2 menjadi 22 Terus 14 dibagi 2 juga dapat T7 Gitu ya Kemudian sekarang kita amati gambar yang kedua Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka Benny menggambar di kertas karton dengan jari-jari 5 cm Masih sama seperti tadi Kalau tadi 7 sekarang 5 Yang kedua Benny mengukur lingkaran Keliling lingkaran Yang namanya keliling berarti semua Hasilnya itu 15,7 cm Kemudian Benny membandingkan Membandingkan antara keliling dengan diameter Nah rumusnya K K besar Yaitu keliling dibagi dengan diameter Atau keliling per diameter Sama dengan kelilingnya berapa tadi? 15,7 cm Dibagi Per 5 Nah sama dengan 3,14 3,14 Gitu ya Sekarang Hasil pengamatan 1 Gambar 1 tadi adalah 22,7 Kita lihat gambar pertama 22,7 ya hasilnya tadi ya Untuk yang kedua adalah 3,14 Nah sekarang kita bandingkan Hasil pengamatan 1 adalah 22,7 Hasil tersebut merupakan perbandingan antara panjang keliling dengan panjang diameter lingkaran Kemudian untuk gambar yang kedua adalah 3,14 Hasil tersebut juga merupakan perbandingan antara keliling dengan panjang diameter lingkaran Jadi sama panjang keliling dengan panjang diameter lingkaran Kalau yang atas tadi 22,7 Gambar yang kedua adalah 3,14 Kemudian kesimpulannya berdasarkan pengamatan 1 dan 2 Maka nilai keliling lingkaran per diameter itu disebut konstanta Namanya konstanta Jadi mereka berdua ini disebut konstanta Tandanya seperti ini Nah ini cara membacanya adalah P Jadi nilai pendekatan untuk P adalah 22,7 atau 3,14 Jadi pakai 22,7 bisa Pakai 3,14 adalah bisa Nanti kita bisa praktekkan Nah berdasarkan pengamatan 1 dan 2 tersebut Kita menyimpulkan bahwa P sama dengan keliling lingkaran Simbolnya K besar per atau dibagi dengan diameter D nya simbolnya kecil Sekarang kita bisa praktek Sebelumnya Untuk mencari panjang keliling lingkaran Nah rumusnya Mencari panjang keliling lingkaran Diperhatikan anak-anak K besar keliling sama dengan P kali diameter Atau Keliling sama dengan P titik diameter Nah tanda ini di tengah-tengah antara P sama diameter ini adalah titik Nah titik itu kalau dalam bahasa matematika artinya adalah perkalian Nah pada materi sebelumnya Kamu telah mengetahui bahwa diameter besarnya sama dengan 2 kali jari-jari Diameter itu sama dengan 2 R R itu apa? R kecil jari-jari Maka dengan demikian keliling sama dengan P kali diameter P tadi berapa? 22 per 7 atau 3,14 kali diameter Jangan sampai lupa ya Atau lagi Keliling sama dengan P kali 2 jari-jari Atau Keliling sama dengan 2 P kali R Sekarang kita masuk soal praktek Contoh pertama Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 Nah 14 cm Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm Pertanyaannya Berapakah keliling lingkaran tersebut? Cara penyelesaiannya Pertama kita harus mencari apa? Keliling lingkaran Rumusnya Keliling sama dengan 2 P kali R Kita masukkan Keliling sama dengan 2 kali P nya berapa tadi? 22 per 7 Atau pakai 3,14 juga boleh Nah Untuk mudah biar 22,7 kali R Jari-jarinya berapa? 14 cm Masukkan saja 7 sama 14 bisa dicoret ya Dibagi Kemudian ini habis Sama dengan 2 kali 22 kali sini Sisanya berapa? 2 Maka hasilnya adalah 88 cm Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm Sekarang kita lanjut contoh yang kedua Di sini ada gambar tutup tempat makan Nah Yang di garis merah ini Ini adalah garis yang diukur dari sudut kiri sampai ke sudut kanan Keterangannya Dayu ingin menghias keliling tutup tempat makanan seperti gambar 2.8 ini Nah Dayu menghiasnya dengan pita berwarna biru Dayu perlu menentukan panjang diameter tutup terlebih dahulu Dihitung dulu pakai penggaris panjangnya berapa Nah Cara mengukur garis padat tutup makanan Dayu Dayu mendapatkan panjang garisnya yaitu sepanjang 15 cm Panjang tutup tempat makan ini 15 cm Pertanyaannya berapa cm Panjang pita yang dibutuhkan Dayu yang tepat Kita menghitung panjang yang dibutuhkan Rumusnya penyelesaiannya yaitu pertama Ingat rumus keliling lingkaran adalah keliling Pi kali diameter Harus hafal ya anak-anak Kemudian masukkan nilai Pi 3 kali 4,14 atau 22 per 7 juga bisa Dan diameternya berapa 15 cm Nah dengan demikian diperoleh 3,14 kali 15 cm Kelilingnya didapatkan hasilnya adalah 47,1 cm Jadi panjang pita yang dibutuhkan Dayu untuk menghias tutup tempat makan ini Yaitu 47,1 cm Gitu Dari sini paham? Jika belum taham kalian bisa mengajukan pertanyaan terkait materi ini Kita lanjutkan contoh yang ketiga Keliling sebuah lingkaran diketahui 314 cm Hitunglah diameter lingkaran tersebut Dalam kurung gunakan rumus Pi sama dengan 3 kali 14 Mengapa? Nah nanti dijelaskan Menyelesaiannya pertama-tama Rumusnya mencari sebuah keliling lingkaran Diameter sama dengan keliling per Pi Kita masukkan saja Diameternya Tadi kelilingnya berapa? 314 ditulis Kemudian Pi Pi-nya dari soal harus menggunakan 3,14 Ya per 3,14 Kalau dibagi ya jadinya adalah 100 Kemudian jadi panjang diameter lingkaran adalah 100 cm Karena kelilingnya besarnya 314 cm Jadi nilai Pi dapat digunakan bilangan 22 per 7 atau 3,14 Atau kelilingnya bukan merupakan kelipatan 7 Jadi sama saja Gitu ya Selanjutnya Di sini ada 5 soal Nah untuk melatih kemampuan kalian dalam menangkap atau memahami materi yang Pak Bini sampaikan Coba tugas kalian mengerjakan soal 1 sampai 5 ini Soal 1 Hitunglah keliling lingkaran berikut Keliling lingkaran yang gambar yang A Di sini ada keterangannya Diameternya 28 cm Kemudian untuk yang B Lingkarannya ada jari-jarinya 17 cm Kemudian yang C Diameternya adalah 35 cm Untuk soal nomor 2 Hitunglah jari-jari pada lingkaran berikut Di sini ada 3 lingkaran Gambar yang A Keterangannya kelilingnya adalah 628 cm Untuk gambar yang B Keliling lingkaran ini adalah 50 cm Untuk yang C Keliling lingkaran ini adalah 132 cm Soal nomor 3 Tentukan keliling pada gambar berikut 3A Sebuah pelangi diketahui jari-jarinya 26 cm Jari-jari itu berarti gambar awan sebelah kiri sampai awan ke sebelah kanan Itu namanya jari-jari ya Itu panjangnya atau jari-jarinya sebesar 26 cm Sedangkan yang B Sebuah mainan diketahui diameternya adalah 14 cm Soal nomor 4 Sebuah taman berbentuk lingkaran Lingkaran tersebut memiliki diameter 98 meter Setiap jarak 11 meter pada pinggir taman Ditanami pohon palem Nah itu pertanyaannya Tentukan banyaknya pohon palem yang dibutuhkan Soal terakhir Nomor 5 Hitunglah keliling bangun berikut Nah di sini ada gambar A Ada sebuah gambar Ada keterangannya 2 cm Kemudian diameternya di sini adalah 5 cm Untuk gambar yang B Di sini titik tengahnya Ya tengah Terus garis yang di sini 7 cm Yang bawah sini juga 7 cm Gambar yang C Segitiga ini hampir kayak sudutnya Membentuk sudut 90 derajat Ya siku-siku Nah panjangnya ini Atau luasnya ini adalah 10 cm Tugas kalian menghitung keliling bangun berikut Pakai rumus yang tadi Yang 22 per 7 atau 3,14 Itu ya Mencari keliling P Terima kasih Sekian dari Pak Beni Kita sudah belajar mengenai Lingkaran Yaitu fokus kita kali ini Pada keliling lingkaran Ya Mencari keliling lingkaran Nah sekian dari Pak Beni Silahkan tugasnya dikerjakan Di buku tugas matematika Ya Ada 5 soal Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh Kerjakan dengan jujur Bismillah Semoga bisa mengerjakan Sekian dari Pak Beni Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.